Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Motosan, Takakinakagami mengeluhkan masalah elektronik di balapan Austria kemarin. Ini bukan tentang titik lemah, tapi kami semua tahu kami menyelesaikannya dengan susah payah. Selama balapan, kami tidak begitu bagus dalam hal elektronik. Kami memiliki banyak putaran pada ban, dan elektronik banyak terlibat. Motor kami kehilangan banyak akselerasi, ucap Nagagami. Dikutip dari Speedweek, Alex Marquez mengaku dirinya kesusahan saat hujan mulai turun. Pada balapan Austria lalu. Menurutnya memang terlihat luar biasa bertahan dengan ban licin di lintasan. Tetapi dirinya mengaku sangat menderita. Saat hujan turun, saya tetap mencoba menekan ban sling. Kemudian saya membuat beberapa kesalahan seperti orang-orang di depan juga. Mungkin dari luar terlihat luar biasa. Tapi di track itu tidak lucu. Ketika Anda berkendara dengan roda belakang yang terputar pada kecepatan 250 km per jam, ucap Alex. Dikutip dari Speedweek di balapan Austria lalu. Diteruji mengaku ban belakangnya tidak berfungsi, walaupun dalam keadaan kondisi lintasan kering. Balapannya sangat sulit dalam kondisi kering. Saya tidak memiliki feeling yang baik terhadap motor. Sepuluh lap pertama adalah mimpi buruk karena tidak mungkin mendapatkan kecepatan yang baik. Saya hampir tidak bisa berakselerasi karena ban belakang tidak berfungsi, ucap Pedroji. Dikutip dari Speedweek, finales resmi tergabung dengan Aprilia untuk tahun 2022. Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah merekrut Maverick di Nales, pembalap kelas atas dan salah satu talenta yang bagus di kategori utama. Proyek kami kini telah diperkuat dengan kemampuan yang dibawa Maverick, juara dunia yang telah membuktikan bakatnya sebagai pembalap papan atas di MotoGP, ucap Prevola. Dikutip dari GP1, Rossi menceritakan duel ujunya dengan Nuka Marini pada balapan Austria minggu lalu. Dengan Nuka, kami tahu kami bisa bertarung karena dalam latihan bebas. Kami memiliki kecepatan yang kurang lebih sama. Jadi kami selalu saling bersaing. Pada akhirnya, dia mengalahkan saya. Tapi kami akan bertarung lagi di Silverstone. Nuka ingin memasuki Bitland. Tetapi dia melihat bahwa saya bergerak maju dan melanjutkan. Saya pikir dia harus berterima kasih kepada saya hari ini, ucap Rossi. Dikutip dari Speedweek, Michael Oliveira mengaku penyebab dirinya crash pada balapan Austria minggu lalu. Yakni tangannya yang masih terasa sakit akibat cedera pada latihan bebas pertama MotoGP Styria 6 Agustus lalu. Saya juga tidak akan fit 100% dalam 2 minggu di Silverstone. Saya tidak merasa nyaman di atas motor seperti biasanya. Sisi positifnya, Brad Pinder menang. Dia sangat berani dan bertahan di tengah hujan yang licin. Saya memiliki potensi yang sama dengannya. Dan bisa saja menelesaikan balapan dekat dengan podium. Saya tidak bisa berbuat banyak untuk Silverstone. Para dokter menyarankan saya untuk beristirahat dengan tangan saya, ucap Mikuel. Dikutip dari Core Seti Moto, Johan Mir mengaku meniru strategi kuantararo dan bagnaya pada balapan minggu lalu. Ia berinisiatif mengganti motor karena melihat pesaingnya kuantararo dan bagnaya melakukan hal yang sama. Sebenarnya saya punya ide untuk tetap berada di track. Dan dalam hal ini saya pikir punya peluang untuk menang. Tetapi pada saat yang sama saya berada di grup bersama bagnaya dan Fabio, pesaing utama saya. Dan saya melihat mereka masuk pit. Saya pun memilih hal yang mudah yaitu mengikuti mereka, ucap Johan Mir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dikutip dari Speedweek, Alex Espargaro tidak menyalakan finales atas tindakannya yang memutar gas hingga batasnya. Menurutnya hal itu wajar dikarenakan finales tengah mengalami tekanan. Dan yang terpenting menurutnya finales tidak berniat membahayakan siapapun. Ya, tentu saja, situasinya sulit. Maverick membuat kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tentu saja apa yang dia lakukan tidak baik. Tapi Maverick tidak membahayakan siapapun. Dengan pernyataan yang dia buat, jelas bahwa dia berada di bawah tekanan. Dan di bawah tekanan Anda dapat melakukan hal-hal bodoh. Saya harap kita akan melihatnya bertarung untuk posisi teratas lagi di Yamaha di Silverstone, ucap Alex. Dikutip dari GP1, Quartararo menyebut Johan Mir telah mencoba menyerangnya secara mental, di tengah situasi buruk yang dialami finales dan Yamaha saat ini. Ini bisa jadi strategi Johan Mir sebagai rival saya untuk menyerang saya, dengan menyebut situasi di Yamaha akan membebani kinerja saya. Tapi saya tenang, situasi di Yamaha tidak berdampak pada bagaimana saya mengatur balapan. Tidak akan ada masalah di Silverstone, ucap Quartararo. Dikutip dari Korseti Moto, Toprak Raskat Leoglu hadir di pedok di Yamaha dalam rangkaian seri ke-11 MotoGP Spielberg Austria. Dia bertemu langsung dan melakukan pembicaraan dengan Nin Jarvis. Toprak mengatakan akan pindah ke MotoGP jika dirinya meraih juara dunia Superbike tahun ini. Mengenai kontraknya dengan tim patah Yamaha, itu bukanlah menjadi masalah dan bisa diatur. Impian saya adalah menjadi juara dunia di Superbike, dan mungkin setelah itu saya akan datang ke MotoGP. Saya tidak tahu, kami berbicara dengan Nin Jarvis, dan saya berterima kasih padanya untuk itu. Kami berbicara tentang musim ini dan berikutnya, tapi kita lihat saja nanti, ucap Toprak. Dikutip dari GP1, Alberto Puig menegaskan bahwa Mark Marquez telah kembali ke potensi aslinya saat bertarung di barisan depan dengan Bagnaia dan Quartararo pada balapan Austria minggu lalu. Dia bisa bersaing dengan pembalap top dan tetap bersama mereka saat di lintasan kering. Itu penting untuk Mark Marquez, dan juga sangat penting bagi tim Repsol Honda, karena kami memahami dia kembali ke potensi aslinya, ucap Pui. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.